Ada seorang sahabat namanya Abu Khaisama, dia termasuk orang yang terlambat berangkat menuju Perang Tabuk tanpa ada uzor. Ketika Rasulullah SAW sudah berjalan berhari-hari, Abu Khaisama belum berangkat juga, Rasulullah SAW sudah berjalan, sudah jauh berhari-hari, mungkin sudah ribuan kilo kali ya. Sudah ratusan kilo. Madinah ke Tabuk sekitar 750 kilo. Maka Abu Khaisama masuk di musim yang sangat panas. Kemudian dia masuk di kebunnya, dia dapati dua istrinya sedang berada di Arish. Arish itu semacam pendopo atau semacam gazepo lah kalau bahasa kita ya. Pendopo, kemudian di kebunnya, ini lagi mau musim panen korma, istrinya dua menanti, kemudian mereka sudah menyiapkan, apa namanya, menyiram-nyiram air ke tempat pendopo tersebut karena panas supaya didinginkan, kemudian disiapkan makanan, siap menjamu suami mereka. Kemudian, ketika dia masuk dilihat istrinya berdua, sudah siap menjamunya, sudah siap melayaninya, apa yang dilakukan oleh kedua istrinya kepadanya. Kemudian dia berkata, Rasulullah fi zih warrih walhar, Rasulullah SAW sekarang dalam kepanasan, di bawah terik matahari, angin yang kencang, Sementara Abu Khaisamah, di bawah naungan pohon, segar, makanan yang sudah siap, istri yang cantik, harta yang banyak, ini bukan keadilan, kata dia. Rasulullah SAW sekarang sedang berjalan di bawah terik matahari, diterpa dengan angin yang panas, di musim panas, sementara Abu Khaisamah, di kebunnya, bersama istrinya yang cantik, kemudian dengan makanan yang sudah dihidangkan, di bawah naungan yang menyejukkan, ini bukan keadilan. Maka dia berkata kepada dua istrinya, wallahi la adhulu arisha wahidatin minkum, demi Allah aku tidak akan masuk kepada pendopo kalian berdua, enggak. Hatta alhaqubi rasulillah, sampai aku nyusul Rasulullah SAW, fahayi alizadan, siapkan aku bekal untuk berangkat jihad. Kedua istrinya, nurut, fa'alata, tidak ada, jangan mas, jangan mas, dua-duanya siapin, apa namanya, tunggangan untuk isuami mereka berdua. Kemudian, berangkatlah Abu Khaisamah, menyusul Rasulullah SAW, sampai dia terlambat, dia ketemu Nabi di tabuk. Ketika Rasulullah SAW sedang sudah di tabuk, tiba-tiba dari kejauan mereka lihat orang datang. Orang bilang, Ya Rasulullah, ada orang datang dari jauh. Ada ro'kibun ala tori ke mukbil, sedang datang menuju kita. Ketika Rasulullah SAW, kun abu khaisamah. Ini Abu Khaisamah, ini Abu Khaisamah. Kemudian tidak lama, kemudian jelas, seakan-akan Rasulullah firasat atau pandangan yang tajam. Ketika Rasulullah, kun abu khaisamah. Itu Abu Khaisamah. Orang-orang berkata, Benar ya Rasulullah SAW, Abu Khaisamah. Benar yang datang Abu Khaisamah. Tadkala Abu Khaisamah, radiyallahu anhu, datang, dan dia meletakkan, orang tanya, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, dia pun menangis. Dia pun menangis. Maka Rasulullah SAW berkata, Aulalaka ya Abu Khaisamah. Hampir-hampir kau celaka, wahai Abu Khaisamah. Hampir-hampir kau celaka. Kau tidak ikut apa perang, senang-senang dengan isrimu, dengan kebunmu. Abu Khaisamah berkata, Kitu ya Nabi Allah an ahlika bitakhallufi angka. Ya Rasulullah, hampir-hampir aku binasa, tidak ikut serta bersamamu. Wa tazayyanat li dunia, dunia telah berhias untukku. Wa tazayyanali mali fi aini, hartaku telah berhias dihadapanku. Wa kitu an akhtarahu alal jihad. Hampir-hampir aku lebih milih dunia daripada jihad. Fa staghfarallahu Rasulullah SAW, wa da'allahu bil khair wal barakat. Rasulullah SAW pun mohon ampunan buat dia, dan mendoakan kebaikan baginya.